Kalo gua matre, gua langsung tembak aja 100 M. Ngapain cuma 12 buat ngeganti kaki adek gua? Apa perlu gua minta ganti kaki dia juga? Karena ga mungkin. Jadi sidang hari ini itu saksi ahli dari dokter yang pertama kali ngecek Gaga dan Laura dulu. Dan tiga saksi dari gaganya. Yang tadi itu ada ibunya, supir dan aku ga tau tadi satu lagi itu. Rada kecewa juga sih, aneh juga kayak memang dibahas malah visum. Yang jelas-jelas Laura udah keliatan kan kayak begitu gimana dulunya. Dan dia masih ngebahas visum, ngebandingin luka, ya kali dibandingin lukanya. Lucu aja, dia tadi bilang, nih yang aku paling inget aja yang paling aku tangkep tuh kayak. Dia tadi bilang, katanya luka Laura itu di kepala lecet. Itu berjelas-jelas robek karena rambut Laura itu penuh sama darah digunting tuh sama mamanya dia. Rambut Laura itu bondol digunting sama mamanya Gaga karena penuh darah. Jadi ga bisa dibilang itu lecet-lecet kan. Tadi dokter aja udah bilang. Kalo robek itu pasti ada pendarahannya itu, pendarahannya di situ. Orang langsung digunting, orang mau telora. Tuh. Jadi kayak mau ngomongin visum kayak gitu kayak, ngapain? Bawang-bawang waktu banget. Eh kan dia yang perkuat, jadi juga harusnya tanggung jawab juga dong. Iya ga? Dia ga ngebantuin sama sekali. Terus kenapa sekarang dia protes? Dia ga usah ngebahasin duit. Kalo gua matre, gua langsung tembak aja 100 M. Ngapain cuma 12? Buat ngeganti kaki adek gua. Nggak perlu gua minta ganti kaki dia juga. Kan ga mungkin. Duh. Masih gua. Akhirnya kalo kita kan dinikahin itu gimana kan? Ga. Ga ada. Dia ga pernah ngomong nikahin. Dia kan setahun tuh kan bolak-balik rumah. Mamanya juga cuman jenguk berapa kali. Ga ada omongan sedikitpun buat dinikahin. Ga ada. Jangan ngasal-ngasal itu main nikah-nikah. Emang nikah nyelesain masalah. Emang nikah dia bisa jalan lagi? Enggak kan? Maksudnya namanya kalo menikah berarti dia akan bertanggung jawab umur hidup gitu kan? Gimana? Akhirnya dengan menikahkan Laura. Berarti dia akan bertanggung jawab selama seumur hidup Laura. Gimana begitu kan? Kalo dinikahin? Kalo dinikahin bener. Ya elah. Emang sekarang suami kalo udah nikah emang ngasih bertanggung jawab meskipun kayak gini? Enggak kan? Sekarang aja belum nikah aja kayak begini. Gak bertanggung jawab. Apalagi nanti pas udah nikah. Terlantarin. Iya enggak? Sekarang Edi terlantarin. Ditinggalin kok. Pas masuk jalur hukum dia langsung pergi. Enggak mau tanggung jawab lagi sama sekali. Padahal orang udah mohon-mohon. Ngemis-ngemis. Kayak orang gila. Itu anak. Dia yang sakit. Dia yang korban. Masa dia yang ngemis buat tanggung jawab? Kan gak mungkin. Kalo gak mau tanggung jawab dari awal. Bilang aja udah. Ngomong. Ya kan kita dari dulu setahun juga nunggu itikat baik dari mereka. Mereka gak ada. Gak ada tuh yang datang ke rumah ngomongin ibu. Saya cuma bisa bantu segini. Gak ada. Mereka bilang mereka gak sanggup. Tapi mereka masih punya supir pribadi sendiri-sendiri. Rumah masih punya. Masa gue yang jual rumah gue? Gila. Ya itikat baik aja. Nih kalo mereka dari awal udah bilang. Ibu saya gak punya uang. Saya cuma punya satu juta. Kita terima. Emang kita jahat banget apa? Kita terima. Kalo dia bilang. Bu saya cuma punya segini. Saya gak bisa sanggup lagi ini, ini, itu. Yaudah. Diusahain. Dia kan gak mau ada usaha sama sekali. Kayaknya tadi juga ibunya bilang sempet membawa terapis ke rumah. Ya itu Dukun. Ya Makasar. Saya tau kok. Artinya Dukun tuh kayak gimana Kak Iren? Gak tau deh waktu itu disembur-sembur doang. Saya juga gak ngerti. Katanya terapi. Katanya terapi. Katanya terapi. Katanya terapi. Terus sampai tiga kali katanya. Iya apa itu namanya. Tiga hari katanya di rumah ya? Benar. Gak. Sehari doang kan. Sekali doang. Tadi informasinya tiga kali lho Kak. Gak sehari doang. Ada perkembangannya gak? Gak ada juga. Ya liat aja sampai sekarang kan sampai meninggal juga gak terlalu banyak perkembangannya. Saya dan ketemu langsung ngeliat Gaga dalam percindangan tadi. Iya itu percindangan. Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana juga sih sebenarnya. Karena. Ya gimana. Saya harus ngeliat dia yang. Dia yang ngerenggut adik saya. Ya. Saya harus apa. Saya gak bisa ngapa-ngapain juga. Maksudnya saya pukulin di depan situ kan gak mungkin. Saya udah. Saya udah. Ya udah jalur hukum. Saya gak mau berurusan. Gak mau ngomong juga ya. Ada kekesalan gak sih Udat juga? Kesel. Kesel mah pasti ada ya. Saya sih ada. Saya sebagai kakak kesel pasti. Cuman mau saya sekesel apapun juga gak akan ngebalikin Laura. Itu dia. Inait. Kakaak.